Oan Boalemo akan berkolaborasi dengan Lesti Kejora malam ini di babak grand final ajang Dangdut di Akademi 6 Indosiar. Oan Boalemo mengaku tak menyangka jika pihak Indosiar mempercaya dirinya untuk berduet dengan Sang Diva Dangdut, setenar Lesti Kejora. Oan Boalemo juga mengaku bangga dan senang karena impiannya selama ini untuk berduet dengan Lesti Kejora, akhirnya tercapai juga. Dirinya berjanji akan mempersembahkan penampilan terbaiknya kala berkolaborasi dengan Lesti Kejora malam ini di babak grand final. Sebelumnya, Lesti Kejora kembali hadir malam ini di ajang pencarian bakat penyanyi Dangdut di Akademi 6 Indosiar, sebagai dewan juri, tepatnya 19 Februari 2024. Tak hanya sendiri, Lesti Kejora juga ikut memboyong Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, putra sematawayangnya. Kehadiran putra Leslar di acara tersebut merupakan permintaan langsung dari Bukharsiwi Ahmad, selaku pimpinan Indosiar, kepada Lesti Kejora. Tak hanya itu, menurut kabar yang berembangang, Rizki Bilar suami Lesti Kejora juga turut hadir untuk mendampingi anak dan istrinya tercintanya. Namun, kehadiran Rizki Bilar di acara tersebut malam ini belum bisa dipastikan, mengingat Rizki Bilar juga sudah ada agenda penting malam ini. Akan tetapi, Lesti Kejora mengatakan, suaminya itu akan berusaha menjadwalkan waktu sebaik mungkin, untuk bisa hadir di ajang Dangdut di Akademi 6 Malam ini. Manariknya lagi, menurut bocoran dari salah satu kru yang bertugas di DA Akademi 6 Indosiar, Lesti Kejora dijadwalkan akan berkolaborasi dengan salah satu peserta DA 6 Malam ini. Sayangnya, pihak Indosiar tidak menjelaskan secara rinci, dengan siapa Lesti Kejora akan berkolaborasi. Akan tetapi, dikutip dari komentar di media sosial saat ini, Lesti Kejora akan berduet dengan Owan Boalemo, peserta di Akademi 6 Perwakilan dari Gorontalo. Tak hanya dengan peserta di Akademi 6, Lesti Kejora juga di Gadang-Gadang juga akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi jebolan terbaik ajang Dangdut Indosiar Malam ini. Sebelumnya, seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, ketiga peserta di babak top 3 telah memberikan penampilan terbaik mereka. Masing-masing finalis mendapatkan standing ovation dari keempat juri. Selain itu, persaingan raihan hasil polling SMS ketiga peserta pun ketat. Kini, pada babak result show inilah penentuan ketiga peserta bersaing untuk lolos ke babak grand final DA Akademi 6. Sebagaimana diketahui ketiga peserta babak top 3 ini adalah Madhani, Novia, dan Owan. Sementara ini Madhani berada di posisi terbawah. Meski begitu, hasil di Akademi 6 show tersebut sementara karena ketiga peserta masih bisa tampil di result show. Pada babak result show ketiga peserta kembali tampil membawakan satu lagu pilihan. Setelah tampil, hasil polling SMS dikumpulkan dan diakumulasikan dengan perolehan polling sebelumnya. Sebagaimana diketahui ketiga peserta tampil di babak top 3 ini adalah Madhani, Novia, dan Owan. Madhani merupakan peserta dari Sedang Bedagai, lalu Novia peserta dari Serang dan Owan peserta dari Boalemo. Pada babak top 3 show para peserta tampil dengan menghadapi tantangan. Adapun tantangan tersebut, ketiga peserta tampil berduet dengan top 3 di Akademi 5. Sebagaimana diketahui top 3 di Akademi 5 itu adalah Sridevi, EBE, dan Avan. Madhani tampil duet dengan EBE membawakan lagu Balkis dari Siti Nurhaliza. Lalu, Novia tampil duet dengan Avan membawakan lagu Tung Kredit dari Roma Irama. Adapun Owan tampil duet dengan Sridevi membawakan lagu Surga di telapak kaki ibu dari edisi Letonga. Setelah duet dengan ketiga top di Akademi 5, ketiga peserta top 3 di Akademi 6 membawakan lagu Mataharimu Sridevi secara bersama-sama. Ketiga peserta pun lagi-lagi mendapatkan 4 standing ovation dari juri. Setelah penampilan tersebut, berikutnya penampilan ketiga peserta ditentukan hasil polling SMS sementara. Berdasarkan hasil di Akademi 6 babak top 3 show sementara ini, ketiga peserta bersaing ketat. Namun, di antara ketiganya Madhani berada di posisi terbawah. Sementara ini Madhani mendapatkan hasil polling SMS sebesar 31,96%. Adapun di posisi kedua diraih oleh Novia dengan raihan hasil polling SMS sebesar 33,46%. Lalu, Owen berada di posisi teratas dengan raihan hasil polling SMS sebesar 34,68%. Meski hasil polling SMS Madhani terendah, ia masih memiliki kesempatan meraih suara di babak result show. Bagi peserta yang lolos maka akan melanjutkan perjuangan ke babak grand final.